Presiden Prabowo sudah melantik para menteri hingga stafsos. Prabowo bahkan langsung tancap gas dengan melakukan rapat paripurna kabinet hari ini, Rabu 23 Oktober. Lebih dari 100 orang dipilih Prabowo untuk membantu menjalankan roda pemerintahan 5 tahun ke depan. Tak cuma dari partai, kelompot, hingga relawan yang membantu selama Pilpres berlangsung, ada pula tokoh-tokoh yang dulu berkompetisi kini berkoalisi, jadi bagian kabinet merah putih. Pola ini memang bukan pertama kali terjadi. Ini pernah dialami langsung oleh Prabowo Usai Kala untuk kedua kalinya oleh Jokowi di Pilpres. Prabowo yang dulu jadi lawan Jokowi di Pilpres tahun 2019 menerima tawaran Jokowi untuk masuk dalam kabinet Indonesia Maju. Posisinya juga tamain-main menteri pertahanan. Kali ini Prabowo menerapkan hal yang sama di kabinetnya, tanda-tanda itu memang sudah terlihat sejak penetapan dirinya sebagai pemenang Pilpres. Satu persatu, partai non-pendukungnya merapat, jadi koalisi, bagian dari KM Plus, Nasden, PKB, PKS, dan PVP menyatakan dukungan. Bahkan, Prabowo datang langsung bicara dengan para ketumpar pong. Komunikasi itu berlanjut sampai penyisunan kabinet. Satu persatu kader partai yang dulunya jadi kompetitor dipanggil Prabowo sebagai calon menteri. Wakil menteri atau posisi lainnya hingga tiba waktu pelantikan mereka. Dalam sejumlah pidatonya, Prabowo memang terus menekankan pentingnya persatuan dalam membangun bangsa ke depan. Dia bahkan tidak segan membentuk koalisi gemut karena masalah bangsa juga banyak dan perlu penanganan segara.